Halo guys, welcome back to Official Complex Solar Bersama Ali disini dan kali ini kita udah bersama dengan Realme 8i lagi Seperti di judulnya Ntar dulu, tapi HPnya mana coy? Wait Ceng ceng Oke Nah sekarang kita udah bersama dengan Realme 8i Setelah kemarin kita buat video unboxingnya So buat kalian yang mau tau spek lebih lanjutnya, lebih lengkapnya Kalian boleh cek untuk video unboxingnya disini Atau di deskripsi Mantap Dan di video kali ini aku bakal coba review singkat dari Realme 8i ini So buat kalian yang penasaran, boleh stay tune di video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Official Complex Solar Biar kalian ngekenalan konten-konten terbaru dari kita Oke, bumper dulu Kalau kita bahas game kayaknya gak bakal lepas dari apa sih chipsetnya Nah ya, chipsetnya dia pake Mediatek Helio G96 dengan fabrikasi 12nm Octa-core up to 2,05GHz Dan chipset ini dibantu dengan GPU Mali G57MC2 Ketika aku cek website dari Realme-nya sendiri Chipset ini bisa capai rekor Antutu sampai dengan 350 ribuan Terima kasih telah menonton! Sekarang kita beralih ke kameranya Ya, kita mulai dari kamera belakang Kamera belakang dia punya triple kamera Dengan kamera utama 50MP Kemudian kamera makro 2MP Dan kamera DFO file 2MP Ya, gak ada ultrawide Ya So, tanpa basa-basi langsung aja Ini hasil dari kamera belakang Realme 8i Ini hasil video dari kamera belakang Realme 8i Tanpa fitur stabilizer Ini ya, Ace Dan ini 1080 dan menggunakan Ace Nah, itu dia tadi untuk hasil foto dan videonya Dari kamera belakang Gimana menurut kalian? Boleh komen di bawah, oke? Oh iya, kamera depannya belum kita coba Dan ya, kamera depannya Dia punya single camera Dengan spesifikasi 16MP Dan Ini dia hasilnya Dan ini hasil kamera depannya Untuk video Dari Realme 8i Dan suaranya juga Dari Realme 8i Gimana? Bisa pake Ace juga Untuk kamera depannya ya Oke Gimana menurut kalian? Boleh komen di bawah Oke, meletakkan Dan banyak banget dari kalian yang nanyain Apakah Realme 8i ini udah punya NFC? Jawabannya adalah Belum Ya, di harga Rp 2.999.000 Kayaknya memang agak risk kan Belum ada NFC ya Karena HP-HP yang lain Ada NFC Tapi di luar itu Kayaknya Realme ini Punya target buat kalian-kalian Yang mungkin belum Sama NFC Dan aku sendiri Kayaknya jarang pake NFC sih Nah guys, itu udah tadi Untuk review singkat Dari Realme 8i ini Semoga membantu kalian Yang lagi cari info Dari Realme 8i ini Berapa kali nyebutin Realme 8i ini? Makasih buat temen-temen Yang udah nonton Sampai akhir video Buat temen-temen Yang mungkin masih punya pertanyaan Boleh tulis di kolom komentar Dan untuk video kali ini Kayaknya cukup sekian Jangan lupa untuk like Share, komen, dan subscribe Channel official Compriseler Biar kalian Ketinggalan konten-konten Terbaru dari kita See you next time Oh iya Ini tampilannya keren Ada yang bilang Dia mirip Oppo A54 Apakah iya? Boleh komen di bawah